Halo guys, sebelum kalian lanjut tonton videonya, alangkah baiknya kalian bisa pencet tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Wah Mamam kok ya, acoi sniper, balik lobby langsung Wah, jago juga ini orang, temennya Kita kasih ritual dulu loh Oke, halo guys, balik lagi di channel Bad Boy Oficial Oke, kali ini Bad Boy akan coba lagi nih di map Shando Karena udah lama banget cuy, udah lama banget, udah beberapa konten mungkin Bad Boy di air angel terus dan di living Tapi disini Bad Boy akan langsung coba map Sanuk, map paling ngeselin buat orang-orang yang suka solo squad cuy Tapi kali ini Bad Boy tidak turun di bootcamp, karena bootcamp terlalu gak ngotak ya Setiap Bad Boy turun di bootcamp itu Bad Boy langsung gak nafsu makan Dan Bad Boy akan coba turun di paradise cuy, gak usah pake lama ya Disini Bad Boy akan langsung membersihkan operator Dan seperti biasa kalian harus siapkan kopi cemilan dan rapat ngebarisan cuy, tonton bareng kawan-kawan kalian cuy Bentar, 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 bentar Btw ini musuhnya dimana cuy, satu orang doang nih Aduh, ini mana cuy, cuy gak bisa nih Bad Boy main kayak gini gak ada musuh ya kan Itu tadi ada satu orang ya, mending kalau orang Kalau anak tencen cuy Aduh, merana-merana dah Bad Boy ini Kita keluar aja kali ya Kita keluar aja cuy Kita percobaan kedua lah Kita percobaan kedua Kita turun ke bootcamp ya Turun ke bootcamp Waduh, ini Bad Boy agak kecewa nih Bad Boy gak pernah turun di paradise Sekalinya turun di paradise Gak ada musuhnya Oke lah, Bad Boy gak lagi deh turun di paradise Bad Boy mungkin memang takdirnya harus turun di bootcamp ya Jadi disini Bad Boy akan langsung turun di bootcamp Gak usah pake lama ya temen-temen ya Karena untuk di bootcamp tuh pasti ada musuh Gak mungkin gak ada orang ya kan Tapi resikonya itu lah ya temen-temen ya Setiap kalian turun di bootcamp Pasti kalian langsung gak napsu makan Karena tusung itu selalu mengancam cuy Ya buat kalian yang mungkin mengeluh ya Setiap solo sekuat di tusung itu sudah biasa cuy Tusung itu sudah bagian dari hidup kita Orang-orang yang suka solo sekuat cuy Aduh, Bad Boy bisa stress cuy Kalau lama-lama turun di bootcamp terus Yoi, kita sudah berada di match yang kedua Percobaan yang kedua tepatnya ya temen-temen ya Dan seperti biasa lah Walaupun Bad Boy di map yang pertama Kalau di map yang pertama Di percobaan yang pertama cuy Gagal ataupun gak ada musuh Tapi ya tetap lah ya Kalian jangan lupa untuk siapkan cemilan Dan kopi kalian tentunya ya kan Dan kali ini kalian harus rentangkan tangan cuy Rentangan tangan Jangan sampai kalian gak jaga jarak Karena kopi selalu mengintai kita Disini sudah langsung cuy Ada 2-5 keluarga Bad Boy fokus dulu Santu ya Bad Boy tetap tenang cuy Gak boleh panik Gak boleh panik kalau kalian turun di bootcamp Oke Bentar, bentar, bentar Ini depan ada pertikaan cuy Ada pertikaan Mamam kok ya Mickey OP Untung lu gak Mickey Mouse Ya kan Kalau Mickey Mouse Bad Boy turun lagi Tonton setiap pagi Kan enak kan buat hiburan Kayak spongebob cuy Oke Di atas Bad Boy Di atas Bad Boy Kalau liat di minimap Kalau liat wey Kalau liat Gila-gila Ada 3 step ya Ada 3 step ya Di depan Bad Boy cuy Bentar Ini hampir saja Bad Boy ketembak Dari era keluar gitu loh Inilah resikonya Kalau kalian turun di bootcamp Harus mengedap-ngedap Mengidip-ngidip Harus membaca step Oke Depan ada cuy Waduh 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 Bentar Ini Bad Boy ngeri nih Ngeri yang di depan Bad Boy Ini ada suara orang healing Mamam kok ya Bope Ampun Bos Ampun Bos Ampun Pak RT Tolong Mickey Bope Satu lagi Satu lagi Bentar Bentar Kita Untuk dulu Kali Kita Untuk dulu Wits Depan ada orang Gak tau dia Cuy Dia gak tau Cuy Udah Biar Dia gak tau Dia gak tau Dia gak tau Kita bisa dapet Yoi Elwinsta Elwinsta Langsung balik lobby dulu Kau ya Oke Di atas Bad Boy Di atas Bad Boy Cuy Pasti di revive lagi Ini Bad Boy Knocking Di revive Dikenokin Di revive Itu Terus Kayak Aduh Sampai akhir game Kayak gini Terus Bad Boy Bisa stress Cuy Gak dapet kill Dapetnya stress Ini Bad Boy Udah bilang Dari awal Buat temen Jangan sampai Kalian turun Di bootcamp Aduh Sering banget Cuy Lempar bom Lepas kayak gitu Terus Bad Boy Niat pantulin Ke depan Eh ke atas Malah gak Gak bisa loh Oke depan Bad Boy Ya Cuy Depan Bad Boy Ingat Kalau kalian main Di bootcamp Harus cepat mikir Harus cepat mikir Harus cepat Bergerak Jangan sampai Kalian menetap Di satu tempat Bad Boy Sering ingetin Ya temen-temen Ya Buat temen-temen Yang mungkin Jago close combat Kalian bisa nih Kalian bisa coba Di bootcamp Pasti Skill kalian Skill close combat Kalian bakalan teruji Cuy Bentar Hantu ya Kita ngepron dulu Karena ini Bad Boy Kalau berdiri Takutnya ketepak Dari arah Gudang Cuy Seberang juga Ada ya Oke Biarin dulu Yang seberang Kita harus dulu Yang disini Cuy Pokoknya Kalau kalian Di atap Kayak ini Harusnya ngepron Ya tentunya Biar kalian tuh Gak ketembak Dari arah lain Gitu loh Nah kayak gini pun Bad Boy juga ngeri Cuy Untung anak Tencent Untung anak Tencent Ya kan Tentunya Aduh Ini Bad Boy Belum dapet Ritual Cuy Waduh Waduh Oke keliatan Mamam kok ya Mickey OP Terus Mickey OP Terus Udah Kenok berapa Tiga lah Tiga Total Tiga Kenok ya Itu udah Udah sekarat Banget sih Itu Itu udah Pasti boros Bocor Komplik dah Pokoknya Oke Depan Bad Boy Pepe dia TPP Kayak di ujung Stepnya Ini satu squad Ini dari tadi Cuy Ngerecokin Bad Boy Gak abis-abis Nih Ya kan Ini Orang-orang kayak gini Harus kita langsung Balikkan ke lobby Langsung back to lobby Gak usah pake lama Ya kan Kalau perlu nanti Kalau udah clutch Langsung Kita kasih ritual Cuy Kita kasih ritual Udah pasti Orang-orang kayak gini Kalau kita berhasil Ngeratain Kita kasih ritual Cuy Oke Kedepan Bad Boy Ini Bentar Cuy Kita nge-prone Cuy Kita HBD Ini kalau musuhnya Gak bisa baca step Dengan bener Enak banget Kita ambil Enak banget Kita kill Oke Mamam kok ya TC kami TC kami Ini orang-orang Yang gak bisa Atau susah Memprediksi musuh Kayak gini Cuy Balik lobby dulu kok ya Dapet M4 lagi Bentar Ini temennya Yang langsung mau Menjemput Cuy Balikkan lobby Ini orang PQOP Empat kali Kenok Waduh Kita langsung lobbyin aja Kita kasih ritual dulu kok Oke Cuy Kita fokus lagi Masih ada satu squad tuh Masih ada satu squad Yang terdengar Menyalakan Kembang api ya Atau mercon ya Udah keliatan tuh Tembakan-tembakan Yang terjadi Setara terus menerus Sudah Sudah biasa Cuy Udah biasa Kalo kalian turun di Bootcamp tuh Ada suara-suara Kayak gitu Tembakan dimana-mana Udah biasa Cuy Makanya Kalian harus pintar Bentar Depan Batboy Cuy Depan Batboy Kalian harus pintar Kalian harus mengambil Musuh yang mana dulu Waduh Ini satu squad Cuy Sini ada Wah Mamam kok ya Acoy sniper Balik lobby langsung Wah jago juga ini orang Jago juga bos Aduh Aduh Ini satu squadmu dateng Cuy Pak Aritnya Tolong Aduh Mak Tolong Mak Aduh Dikroyok terus Mak Aduh Sabarlah Kita tahan Step dulu Cuy Baru ya kan Baru Batboy Berhasil Ngeratain satu squad Dateng lagi Satu squad Cuy Oke Depan Batboy ya Di atas Aduh Waduh Susah kali Masuk ke situ Oke Di atas ya Bentar Bentar Kita sini dulu Cuy Ngeri 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 Ini di atas Batboy pas nih Cuy Di atap dia Di rooftop Di rooftop Oke Kita happy Dia Cuy Kita happy birthday To you Kayak Di atas Masih jalan-jalan Dua orang ya Dua orang Atau tiga orang Ini Sekilas ada Dua Step di atap Depan Batboy Wait Wait Ampun boss Mamam Kayak mael Trek Untung gak maeli Kalo ya Bentar Kita healing dulu Cuy Kita healing dulu Santu Enjoy Ya kan Sabar Harus tetap Menguasai keadaan Cuy Jangan sampe panik Astaga Anak tension Tiba-tiba Di depan Batboy Cuy Bentar Bentar Yoi Leon Balik lobby Waduh Gak bisa Kita balikin Ke lobby Bentar Kita harus tetap Rotasi terus Kita pindah tempat Dulu Kita selalu Pindah tempat Oke Depan Batboy Ada yang keluar Mamam Maeli Maeli Langsung Balik lobby dulu Gak usah Pekat lama Waduh Mamam Leon Ini masih ada yang nembak Dari arah jauh Dari arah mana Ada suara tembakan lagi Dari arah jauh Gak ada di map Tinggal satu orang lagi Tinggal satu orang lagi Ini kalo Batboy berhasil Clutch Kalian like video ini Kalian like ya Kalian like sebaik-baiknya Yang belum like Silahkan like Semoga jadi konten Oke Mamam Goyang ESL Kazuya ESL Kazuya Kalian like video ini Kita kasih ritual Kita kasih ritual Asik Oke cuy Akhirnya Batboy bisa meratakan bootcamp Akhirnya Batboy bisa hidup tenang di bootcamp Kalian bisa liat ya Perjuangan Kalo kalian mungkin pengen ngeratain di bootcamp Itu memang kayak gini cuy Nah kan masih ada tappingan-tappingan lagi gitu loh Gak ada abisnya Karena apa Kalo kalian itu main di solo squad Ya kayak gitu cuy Skill close combat kalian memang Harus diuji disini cuy Buat kalian yang mungkin masih menanyakan Bang Gimana sih jago close combat Sebenernya tidak ada trik khusus Ya kan Tidak ada trik khusus Yang penting kalian sudah bisa Mengkondisikan ketika kalian itu Mungkin terjepit oleh musuh Kemudian Kuncinya ya Kuncinya Batboy itu Hanya Hanya nih Toto ya Hanya Fokus untuk Reflect Untuk rotasi Berpindah secara terus menerus Seperti tadi ya Batboy ngenokin satu Pindah tempat lagi Batboy ngenokin satu lagi Pindah tempat lagi Kalo bisa langsung end Ya langsung end cuy Gak usah pake lama Ya kan Kalo kalian gak langsung end Ya kayak tadi Yang namanya Mickey Mouse tadi Mickey OP Tadi tuh Batboy udah ngenokin Sampai tiga kali loh Karena Batboy gak langsung end Ya kayak gitu Di revive terus Di revive terus Nyusahin terus Ya kan temen temen Nyusahin terus Nyusahin terus Gak langsung end Jadi kalo kalian main slow squat Ya wajar aja gitu loh Kalo kalian main Langsung end gitu Buat temen temen yang mungkin Wah bang kok main langsung end sih Gak seru Ya kayak gitu sih Kalo main slow squat cuy Kalo gak langsung di end Itu bakalan berpotensi Untuk menyusahkan kalian cuy Ya jadi seperti itu Gak apa-apa kalo kalian main langsung end Gak ada masalah kok cuy Nah terus Buat kalian yang mungkin Masih kesusahan untuk close squat lagi Disini kan ada crosshair ya tentunya Ada crosshair Di tengah ya Di titik merah ini loh Di titik merah ini Kalian selalu arahin Dimana Step itu bakalan muncul Jadi kalian bisa melakukan prefire Atau menembak duluan Sebelum musuh itu Muncul ya kan Jadi kalian gak bakalan telat nembak gitu loh Seperti yang B2 lakukan tadi Ketika B2 itu Sudah memperkirakan musuh itu Muncul ya Walaupun itu jaraknya deket banget gitu loh Muncul B2 langsung Nembak ke arah itu gitu loh Nyatanya juga kena Karena musuh itu juga sadar Dengan posisi kita Ya kan Musuh itu juga sadar Dengan posisi kita Jadi musuh itu bakalan Gerak ke arah kita Otomatis kita Kalau sudah menyadari step musuh Langsung tembak aja cuy Karena Itu menguntungkan sekali Musuh itu belum muncul Tapi kita udah nembak duluan Berarti kan kita Lebih dulu gitu loh Kita bakalan lebih menang gitu loh Jadi seperti itu Untuk kunci-kunci close combat ya Yang paling penting Ya kalian Harus melatih refleks kalian Yang mungkin Kalau kalian itu Masih terkendala defense Berarti kan kalian tau Kekurangan kalian itu dimana Kekurangan kalian itu Di defense Berarti yang harus kalian Perbaiki apa Ya defense kalian dulu Gitu loh Kalau kalian mau Lebih jago mainnya ya Karena kalian sudah tau Kekurangan kalian Ya kalian harus Perbaiki kekurangan itu Ya Salah satu Satu-satunya cara Untuk memperbaiki kekurangan Ya harus Memperbaiki Kekurangan itu ya Teman teman Kalau Kalian Defense nya jelek Ya kalian harus beli Harus nabung Setelah kalian beli defense Belum tentu kalian Langsung pro Ya kan Terkadang tuh Orang-orang itu Langsung berpikiran Seperti ini Atau kebanyakan orang Seperti ini Bang skill ku terhalang defense Sebenarnya Oke lah itu Masuk akal ya kan Tapi Belum tentu ci Kalau kalian itu Ganti defense Langsung pro itu Belum tentu Karena apa Kalau kalian ganti defense Otomatis rank kalian Juga naik Otomatis juga Kalian bakalan ketemu Orang-orang yang lebih pro lagi Ya kan Lebih pro lagi Ingat ya Tuan-tuan ya Ketika kalian itu sudah Mendapat Peningkatan dengan Mengganti defense Otomatis Musuh kalian juga Bakalan lebih pro cuy Karena kalian Kemampuannya juga Meningkat Otomatis juga Kalian nanti Bakalan ketemu yang Lebih-lebih jago cuy Jadi seperti itu Ya Jadi untuk Statement seperti Tadi Bang skill ku Terhalang oleh defense Ya Itu belum tentu juga Kalau kalian ganti defense Langsung pro itu Belum tentu cuy Perlu adaptasi lagi Perlu kalian Wits Ada ini cuy Ada flare gun cuy Akhirnya ya Bad boy Jalan-jalan dari tadi Langsung melihat Flare gun itu Sudah pasti ada musuhnya cuy Ini bad boy ngerinya Juga dari arah Dari arah bukit gitu loh Dari arah bukit nih Ngeselin loh Ngeselin pokoknya Kalau bad boy itu Main di sanduk Ya kan Jalan-jalan sendirian Kayak gini Di open field Tau-tau ke spray Gak bisa Bad boy itu Ngehindarin secara Tiba-tiba Ya kan Karena apalagi Musuhnya itu Satu squad utuh Itu udah sering banget cuy Aduh Kenapa Inilah ya Inilah alasan Kenapa Kalau bad boy Gak suka Main di sanduk Di miramar Nah di miramar ini Susahnya Susahnya Kalau Solo squad ya Teman-teman Itu Daerahnya itu Memang open field Sekali gitu loh Tentu-tentunya Kita untuk menghindari Untuk fight Satu lawan satu Itu juga Agak susah gitu loh Karena untuk Player-player solo squad itu Jagonya itu Pasti di Jarak-jarak Lost combat Atau di jarak Dekat cuy Jadi wajar aja Jadi wajar aja ya Bad boy itu Jarang banget Main di miramar Bahkan tidak pernah cuy Bad boy udah coba Buat kalian yang mungkin Request bang Main di miramar Bad boy udah coba cuy Tapi Bad boy gak dapet konten Sekalinya dapet itu Ya Gak Gak begitu seru Baru dapet Kill 10 11 Abis itu Mati Abis itu mati Jadi ya Bad boy wajar aja lah Gak dapet konten di miramar Sedangkan bad boy Wits Ada tembakan cuy Bentar Bentar Oke depan ya Sedangkan bad boy itu Harus dituntut Untuk upload Hampir setiap hari gitu loh Mungkin 2 hari sekali ya Kalau jadwal bad boy Jadi bad boy gak bisa Terus-terusan Main di miramar Karena miramar itu Juga Susah cuy Oke ya Depan bad boy ya Depan bad boy cuy Oke keliatan nih Oke Yoi Yoi Satu ya Jangkrik nih Jangkrik dapet Bentar Waduh 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 Dia ritual lagi Oke lah kita kasih musik Yoi Kita kasih musik Yoi Waduh Waduh Ini karma mungkin ya Karma buat Bad boy Bad boy Ya kayak ginilah bad boy Kalau bad boy main di sanduk Itu malesnya kayak gini cuy Ketembak dari arah lain Karena ketika kita itu war Pasti ada squad lain yang Menyadari Peperangan kita Jadi Squad lain itu bakal ikut-ikutan Gitu loh Kalau kita Lagi war Ini malesnya cuy Malesnya kalau kita main di sanduk Ya Jadi kalau kalian main Solo squad Wajar aja Kalau mungkin Map Favorit kalian Erangel 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 atau Living Karena Untuk Erangel Sendiri Enak cuy Waduh KD2 Crown 2 Ya ini ya Ini gak tau nih Orang-orang Korea Beneran atau enggak Yang jelas nih Kayaknya orang Asia Cuma pake Bendera-bendera Korea Aduh Ini jangan-jangan Viewers Bad boy Tau-tau Bad boy Dikasih ritual Gitu loh Oke ini diamond Crown 3 KD4 cuy KD4 loh ini Mainnya kayak gini Aduh Ngeprone Kill 0 Wah Dapet 1 dia ya Dapet 1 Kill 0 KD4 Tapi gak apa-apa cuy Gak ada masalah kok Kalau kalian mungkin Jago ngecamper Dengan Skill kalian ya Tapi kalian bisa Mencapai KD yang tinggi Ya gak apa-apa Kalau kalian memang Jagonya ngecamper Gitu loh Gak ada masalah cuy Ya kan Masih halal kok cuy Tapi astoh Allah banget loh Kalau bad boy Ketemu sum-sum kayak gini Aduh ini kd1 Wah chicken kan mereka Aduh Aduh lah Yoi lah Aduh Thank you banget nih Buat temen-temennya Walaupun bad boy Cuma kill 10 Tapi yang jelas Disini kalian mendapatkan Ilmu Mendapatkan manfaat Mendapatkan tips Yang bisa kalian Aplikasikan di giveaway kalian Jadi thank you banget Jangan lupa untuk Like video ini Share ke temen-temen kalian Jangan lupa untuk Subscribe cuy Subscribe Subscribe channel Bad boy Sampai jumpa Di konten berikutnya Thank you Terima kasih telah menonton